Halo, hai hai Kembali lagi di channel aku di Navy Rose World Kelain, apa, oho Nah kali ini mungkin settingnya agak Aku gak tau kalau seandainya penerangannya ini oke atau enggak Semoga iya, cuma kalau seandainya aku nyala Agak terang ya, oke lah ya Karena sekarang ya aku syuting jam 7 malam Terus tiba-tiba yaudahlah aku buat video aja gitu kan ya Nah aku mau buat video karena banyak banget yang zaman sekarang Ada zamannya pelakor lah, ada zamannya macem-macem lah ya Jadi aku mau membicarakan tentang bule hunter Halo Nah, oke aku mau bicara tentang bule hunter Sebelumnya mungkin udah ada yang tau atau ada yang belum tau bule hunter itu apa Aku mau ngasih tau ke kalian Sebenernya bule hunter itu apa sih? Kalau seandainya kalian mau tau bule hunter di jaman sekarang ini ada beberapa wanita yang dibilang namanya bule hunter Sebutan untuk seorang cewek yang sukanya hanya dengan bule-bule aja Nah jadi dia tuh bermimpi punya pacar bule, punya suami bule Dan kalau seandainya di deketin sama orang Indonesia nggak mau Hmm, hmm gitu Pengennya bule mulu Pengennya bule mulu Kalau seandainya ngeliat bule dikit langsung matanya Nah itu namanya bule hunter Nah itu namanya bule hunter Jadi seorang cewek yang ngejar-ngejar bule banget Nah, kalau seandainya cewek-cewek ini ada diantara kalian, mungkin kalian pernah lihat atau mungkin juga kalian pernah tahu cewek-cewek seperti ini Itu mereka kadang ada yang kasihan, kadang ada yang ya oke lah mungkin mereka emang gak bisa gitu kalau seandainya hidup dengan orang Asia Ya kan beda-beda ya, kalau aku sebenarnya cewek, aku tuh masuk bule hunter gak ya? Mungkin iya, cuman I think kayaknya aku bule hunter yang baik hati ya sih Gak deh, maksudnya aku tuh mungkin ada orang Indonesia gak ada yang suka sama aku pertama, jadi aku gak laku nih orang-orang Indonesia Yang kedua, juga kayaknya aku tuh cara pandang hidup dan cara bersosialisasi itu akan susah kalau seandainya, kayak prinsip-prinsip akan susah kalau seandainya aku dengan orang Asia gitu Bukan aku bilang orang Asia itu cowok Asia itu gak bagus, cowok Asia itu jelek, no, itu cuman masalah prinsip Prinsip untuk menjalani hidup ini seperti apa, prinsip untuk berpikir ke depannya seperti apa, sepertinya itu beda dengan prinsip yang aku punya gitu Untuk menjalani hidup, untuk kerja, untuk macem-macem lah gitu ya Kalau mau detailnya, boleh di komen dulu nanti aku bikinin detailnya, kenapa sih kok Nevi maunya sama bule gitu Apa sih prinsip yang seandainya beda banget dan nanti aku kasih tau Tapi sekarang kita lagi ngomongin tentang bule hunter Nah kosa kata dari bule hunter ini jaman sekarang itu memang dikonotasikan negatif Jadi gak ada positif-positifnya sebenarnya Karena mereka ini mengejar laki-laki bule, kadang-kadang mereka tuh gak peduli Bule ini punya istri kah, punya pacar kah, punya komitmen dengan wanita lain kah Mereka gak peduli gitu, mereka cuman mau yaudah terserah gitu Kadang mereka berpikir, ah istrinya kan di negaranya, disini kan gak ada bininya Yaudah gue sama dia aja gitu Atau mungkin sebenarnya dia udah punya pacar, ah biarin aja gue deketin Paling juga putus nanti apa caranya gitu Jadi memang suka kebanyakan kayak 85% I think kayaknya bule hunter itu dikonotasikan negatif Karena mereka tidak peduli kalau seandainya laki-laki bule ini udah punya salah satu komitmen Atau belum dengan orang lain kayak gitu Kalau seandainya kebanyakan dari mereka ini juga Mereka berpikir kalau seandainya bule-bule itu gampang diporotin Mereka berpikir bule-bule ini tajir-tajir padahal enggak Enggak semua juga bule itu manusia Bule itu sama seperti dengan kita ya Ada yang tajir, ada yang miskin, ada yang kerjaannya bagus, ada yang enggak Bahkan ada aja yang sama aja gitu Jangan ngeliat ada bule di Indonesia Apalagi kalau turis-turis kan di Indonesia Boah kaliannya turis Hmm bule Langsung pepet Padahal mah di negaranya dia Dia karyawan biasa Jangan salah Tukang sampah aja kalau seandainya di luar negeri Mereka itu memang mendapatkan gaji yang cukup Cukup doang Mereka masih bisa untuk jalan-jalan Emang enggak kayak di Indonesia ya Kita memang gajinya tuh masih agak rendah gitu Susah untuk kelesananya untuk jalan-jalan Untuk mengumpulkan uang untuk jalan-jalan atau kemanapun Nah kalau di sana tuh enggak gitu Jadi kalian harus hati-hati juga Dan ada juga nih Kebanyakan bule-bule hunter ini Mereka tuh suka pada halu Mereka mempunyai harapan-harapan yang halu Mereka mempunyai harapan Aduh semoga bule-bule ini Blah-blah-blah-blah-blah gitu Contohnya Yang diimpikan sama bule hunter Misalnya satu Harapan dinikahin Nah Minta banget langsung dinikahin Kalian harus pikir ya Orang Asia sama orang luar negeri Atau ekspat itu beda Mereka itu susah untuk nikah Karena apa? Karena di negaranya Pernikahan bukan sesuatu yang Bukannya sakral Sakral cuman Bukan sesuatu keharusan untuk menikah Karena Mereka bisa aja tinggal satu rumah Punya anak tanpa nikah ya Jadi Mereka lebih mementingkan Yang penting kita cinta satu sama lain Yang penting kita menghormati satu sama lain Yaudah kita Kalau nyaman Kita tinggal bareng aja Kalau di Indonesia kan enggak bisa Di Asia itu memang enggak bisa Kita punya agama Kita punya culture yang baik kan Jadi kita harus nikah dulu Nah makanya Kalau buat cewek-cewek Indonesia Nikahin aku dong Gitu Nah padahal Agak susah gitu Nyuruh orang-orang bule ini untuk menikah Mereka tuh enggak kepikiran Untuk usana Kalau sananya untuk nikah-nikah ini Jadi kadang-kadang tuh Harapan kalian tuh Pukus Di tengah jalan Asik Kayak gitu Makanya Kemudian impian dari bule hunter Yang kedua adalah Harapan menjadi Kaya mendadak Come on Kalau sananya kalian mau punya uang banyak Tolong Belajar yang benar Kerja keras Cari kerjaan yang baik Nabung Jadi kaya Jangan mentang-mentang Aduh gue mau kawin aja nih sama bule Nanti gue bakal ketajir No Itu salah besar Karena kalian pikir ya Tadi lagi aku bilang Kalian pikir bule itu selalu tajir Belum tentu bule itu selalu tajir Mereka juga kerja kok Mereka juga kerja di Indonesia ya Nggak sih Mereka jauh-jauh meninggalkan Negaranya Yang kalian impi-impikan Mau ke Europe Mau ke Amerika Mau kemana-kemana Mereka juga kesini Untuk cari makan Untuk cari duit Gitu kan Nah jadi jangan berpikir Atau jangan pukul rata Semua bule itu sama Mereka itu kaya Oke Yang ketiga Berharap Kalian gak usah kerja Abis nikah Langsung aja diem di rumah Dan gak kerja lagi Ongka-ngka-ngka-ngka No Oke bule juga sama ya Ada beberapa memang bule yang bilang Ya udahlah tinggal di rumah aja Urusin bule Urusin anak Tapi gak semuanya juga Kebanyakan bule Memang mereka mau Adalah Istrinya juga kerja Gitu gak Yang cuman Ngongka-ngka-ngka kaki doang Kalau seandainya mau kayak gini Kamu nikahnya sama orang Asia Jadi kata suaminya Di rumah aja Gak usah kemana-mana Gak usah capek-capek Gitu Kalau seandainya orang bule Mereka lebih menghargai Kalau seandainya istrinya tuh punya kerjaan yang baik Sama-sama cari uang Sama-sama kerja keras gitu Untuk kehidupan sehari-hari dan masa depan Gitu Nah kalau seandainya Ada yang berpikir Kalian mau Untuk sama bule Yang cuma minta kredit card doang Minta duit doang Berarti kalian mau sama bule-bule Yang tuir-tuir Kalau seandainya ada anak muda Terus kalian cuma dikasih duit doang Sama bule itu Ya alhamdulillah Ya Berarti memang baik Berarti memang sudah Ikut dengan Cita rasa Asia Asik Apa sih Ya karena memang susah banget Kalau seandainya sama bule Mereka juga pengen bahwa istrinya Juga bekerja Mereka lebih bangga gitu Kalau seandainya istrinya juga kerja Walaupun Mereka juga menghargai Wanita-wanita yang cuma di rumah Mengurus Rumah tangga Mengurus rumah Masak Mengurus anak Ya mereka juga respect juga gitu Tapi ya Lebih better Mereka kan lebih prefer Kalau seandainya Kita kerja juga Kita Yang ketiga Aduh Bule-bule halu Suka ngejelekin cewek-cewek lain Yang kayak begini nih Kejadian Asik Bule hunter Berebutan laki kan ya Udah tau lakinya punya cewek Tetep Aja itu Digragotin Dan didatengin Jadi Dia bisanya Cuman Ngejelekin cewek lain Aduh Itu kok Tasnya kayak gitu ya Bukan bermerek Ihh gak level sama aku Nanti dia bilang tuh sama bulenya Ihh kamu suka sama cewek kayak gitu Yang cuman punya tas Cuman punya tas Murah Ihh kamu suka sama cewek kayak gitu Yang cuman bajunya murah Ihh kamu suka tuh sama cewek kayak gitu Yang jelek Gitu Oh cewek kan beda-beda ya Kalau seandainya gak halu Kan gak kayak gitu ya Ingat Kalau seandainya kalian bukan cewek halu Kalian Percaya diri Aduh Kalau kalian percaya diri Kalian tau Kalian itu berdiri dimana Kalian tau seberapa cantiknya diri kalian Seberapa worth itnya diri kalian Jadi gak usah ngejelekin orang Cuman akan ngeliat sendiri Seberapa bagusnya kalian Dibanding wanita-wanita lain Yang ada di sekitarnya Jadi gak usah lah Ngejelekin orang Nyape-nyapein mulut Nyape-nyapein tenaga Nyape-nyapein hati Dosa pula kan Jadinya Hmm Jadi gak usah kita ngejelekin orang Kalau mau memperbaiki diri sendiri Lebihat lebih baik Daripada orang lain Kayak gitu Jangan jadi cewek yang insecure Nah kalau seandainya kalian ngejelekin orang Kesannya jadi kalian yang insecure Ya kan Oke ya beginilah dunia Aku bisa bilang Jakarta kali ya Karena kayaknya waktu aku tinggal di luar negeri Gak ada yang kayak gini juga sih Orang-orang Asianya Kayak Philippines Vietnamese Anywhere Itu kayaknya gak kayak gini Gak sejahat Asik gak sejahat Kehidupan ibu kota Jakarta Asik Ya kayaknya kehidupan ibu kota Jakarta Itu bener-bener pelik Dan kejam Seperti Orang-orang dari zaman dahulu bilang ya Kejam sekali Itulah kehidupan disini Asik Nah kalau seandainya kalian tertarik dengan bule Kemudian cobalah bersikap normal Apa adanya Bule juga bisa menilai kok Kalau kalian Kalian cuma satu intinya Kalian harus menjual kepintaran Maksudnya Bukan pinter bohong Bukan pinter ngemeretin Tapi harus pinter otak Gitu ya Ya pinter-pinter juga untuk jaga badan Maksudnya Bisa dandan Dandan juga bukan yang menor atau gimana Dandan lah yang cocok dengan diri kalian sendiri Yang menunjukkan jadi diri kalian Jangan dandan karena Pengen cantik Harus menor Harus apa No Enggak gitu Kadang ada beberapa orang yang cantiknya Gak dandan Malah Cuma nyisir doang atau apa At least nyisir udah dandan Kan namanya kan Makanya gitu kan Jadi harus cocok dengan diri kalian sendiri Kemudian Gak usah lah dibuat-buat Cara ngomong Gak usah lah dibuat-buat Misalnya Kalian Gak punya apa-apa Tapi bilangnya Oh Bapak gue Kerja disini Tajir Tata-tata Oh Gue punya apartemen Dua Tiga Empat Padahal Cuma nyewa doang Jangan Apa adanya aja Orang juga sukanya apa adanya kan Kalau emang gak punya Ya udah lah Bila gak punya Tapi jangan mau dikasihkanin juga Gitu Kemudian Jangan lupa Berdoa Nah Walaupun ya Kalian suka Kehidupannya Oleng-oleng sedikit Jangan lupa berdoa Biar Tetap ada Jalan lurus-lurusnya lah Sedikit Kayak gitu Kemudian Yang buat hubungan bahagia Itu bukan karena Bulenya Tapi Emang rasa cinta yang ada Asik Rasa cinta yang ada Ya bukan karena bulenya Cuman memang Kalau seandainya kalian cinta Dengan orang itu Itu yang bikin bahagia Jadi bukan berarti Dengan bulenya Terus kalian langsung bahagia 100% Banyak kok Yang cuman Nikah 2-3-4 tahun Terus cerek Sama bulenya Gara-gara Satu hal dan lainnya lah Pastikan banyak Banyak alasan juga Kemudian Boleh lah ya Bermimpi Terus berkeinginan juga Untuk punya pacar Atau suami bulenya Tapi Jangan Rubah Jati diri kalian sendiri Jangan juga Melupakan Jati diri kalian Sebagai seorang Indonesia Dan jangan juga Melupakan Siapa Tuhan kalian That's the most Important thing That you need to remember All the time Jadi kalian harus ingat itu Setiap saat Oke so Kalau seandainya kalian adalah Salah satu Bule hunter Tolong jadi Bule hunter Bule hunter yang baik Jangan menjadi Bule hunter yang Halu Janganlah menjadi Bule hunter yang Suka menjelek-jelekkan Wanita lain Untuk mendapatkan Perhatian dari Laki-laki tersebut Gak cucok Ingat loh Mereka gak bodoh Di belakang kalian Mereka akan Nyinyirin kalian juga Sama temen-temennya Kalau sande kalian itu Insecure Dan suka ngejelek-jelekkan Cewek-cewek lain You don't want that Happen right Oke Nah Jadi kalau sandenya Kalian Suka dengan bule Janganlah terlalu Menggila Janganlah terlalu Merubah-rubah Jadilah apa adanya Yang tadi aku bilang Oke Guys So Semoga sekarang Kalian tau Bule hunter itu apa Dan bagaimana Kejamnya Dunia Jakarta Untuk Memperebutkan Bule Asik Anyway Tenang aja Aku gak bilang Kalau sandenya Bule itu Cucok untuk didapetin Kalian juga bisa Masih banyak Laki-laki Indonesia Yang cucok Untuk didapetin Bisa aja Kalian Nyari Cucok Indonesia Yang udah Sekolah di luar negeri Udah lama Atau Tinggal di luar negeri Udah lama Jadi Mancetnya juga Udah kesana Gitu Yeah Sudah selesai Sampai disini saja Semoga kalian suka Dengan videonya Aku bisa terima Saran Kritik Suggestion Tinggal di komen aja Di komen bawah Tapi tolong Nyinyirnya Jangan banget Dan menyakitkan Nyinyir yang cucok Yang cucok Yang membangun Kemudian Please Kalian harus Subscribe My channel Jadi kalian akan tau Apa aja tentang review Apalagi review hotel Untuk travel Aku banyak untuk Review-review Harus kemana Ngidap dimana Makan apa Harus ngapain Ataupun Kalian mau beli apa Tentang beauty stuff Aku biasanya Nge-review Jadi Subscribe Dan jangan lupa Klik loncengnya Biar kalian tau Setiap aku ada Video barunya Dan guys Ding-ding-ding-ding-ding Oke You guys Stay happy Let's drama Jangan drama-drama Balik lagi To my next channel Next week Di Nevira's World Klein Abah Oho Bye-bye Bye Bye Sampai jumpa